Selanjutnya ini ada aksi operasi, ini ada operasi zebra lor Hari pertama operasi zebra saat lantas polteres tanjap barat Tindak kendaraan yang langgar aturan dalam berkendara Salah sekoknya tidak menggunakan helm dan melawan arah atau forbidden Pada orazia hari pertama operasi zebra ini beberapa kendaraan roda duo dan roda 4 Terpakso di stop dan ditilang di tempat Karena pengendara tersebut melanggar aturan berlalu lintas Gimana beritanya? Ini dia Senin 4 September 2023 merupakan hari pertama razia operasi zebra dikelar Di hari pertama operasi zebra ini pengendara yang melanggar berlalu lintas Terpaksa ditilang di tempat oleh petugas Salah satunya pelanggaran yang kasat mata yakni tidak memakai helm Tidak membawa surat kendaraan Serta melawan arus jalan atau forbidden Satu persatu kendaraan yang melanggar terpaksa ditilang di tempat oleh pihak kepolisian Dari saat lantas polteres tanjap barat Kasat lantas polteres tanjap barat AKP Rita Purnal Masari mengatakan Di hari pertama razia ini selain standby melakukan titik razia di setiap persimpangan Petugas juga hunting keliling kota Kuala Tunggal Melihat dan menindak secara langsung terhadap pelanggaran Sebab dari kasat mata pelanggaran banyak ditemukan dari kendaraan roda 2 Salah satunya tidak menggunakan helm Beberapa poin penting dalam kegiatan operasi zebra ini diantaranya Pengemudi yang menggunakan ponsel pada saat bergendara Pengemudi yang masih di bawah umur Berboncingan lebih dari 2 orang untuk roda 2 Kenal pot drong, melawan arus, pengendara roda 2 tidak menggunakan helm Serta pengendara roda 4 yang tidak menggunakan safety belt Operasi zebra ini akan digelar selama 14 hari ke depan Atau hingga 17 September mendatang Dengan demikian masyarakat yang menggunakan kendaraan roda 2 dan roda 4 Diminta tetap melengkapi kendaraan baik SNK maupun safety berkendara lainnya Dalam rangka operasi zebra 2023 Kores Tanju Jawa Barat melaksanakan kegiatan patroli rutin Patroli rutin diantaranya itu hunting Hunting dimana kami apabila menemukan pelanggaran kasat mata Kami langsung melakukan penindakan berupa tilang maupun teguran Baik roda 2 maupun roda 4 Jadi bisa dipantau ada beberapa kendaraan roda 2 Pengendaraan tidak menggunakan helm Dan ada juga kendaraan roda 4 yang melanggar jalur yang tidak diperbolehkan Perbode sehingga kami juga lakukan penindakan Lebih lanjut AKP Rita menambahkan tujuan utama operasi zebra tahun 2023 ini Guna meningkatkan disiplin masyarakat dalam berlalu lintas Menurutnya angka fatalitas korban lakalan tas dan pelanggaran lalu lintas Surya Kurniawan, Jek TV melaporkan Menurutnya dukungan 3 Seluruh Menurutnya dukungan Menurutnya dukungan